Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi Agenda sidang pembacaan pledoi dengan terdakwa Verdi Sambo dilaksanakan pada selasa 24 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan Verdi Sambo berjudul setitik harapan dalam ruang sesak pengadilan namun ternyata pledoi tersebut awalnya akan diberi judul pembelaan yang sia-sia lantaran Sambo putus asa untuk mendapat keadilan dalam kasus ini dalam pledoinya Sambo merasa bahwa segala bentuk tuduhan yang dituduhkan kepadanya seperti membuatnya tak memiliki kesempatan untuk membela diri Sambo juga merasa tertekan karena dirinya merasa nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif Sambo mengaku bahwa belum pernah ada kasus yang terdakwanya mendapat tekanan sebesar dirinya selama 28 tahun dia bekerja sebagai aparat penegak hukum sebelumnya Verdi Sambo telah dituntut seumur hidup karena diakini jaksa telah melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J Sambo dinilai terbukti melanggar Pasal 340 Subsider Pasal 338 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!